Tingginya kasus COVID-19 di Ponorogo, hingga hari ini ada 141 kasus, dengan rincian sembuh 83 orang, 4 orang meninggal dan 54 masih dalam isolasi, membuat badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Timur meminjamkan alat PCR. Alat semacam swab tersebut rencana yang akan dioperasikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo dalam waktu dekat. Kemampuan alat PCR ini dalam satu hari mampu mendiagnosa 200 pasien, dan mampu memberikan hasil diagnosa positif atau negatifnya pasien positif COVID-19 hanya dalam waktu 4 jam. Dengan adanya alat PCR ini diharapkan mampu mempercepat memperoleh hasil penentuan positif dan negatifnya seseorang terpapar COVID-19. BPBD Provinsi atau gugus tugas provinsi mesin PCR, mesin PCR itu untuk mengetes atau semacam swab tuh, semacam swab. Mesin PCR itu dipinjamkan nanti dioperasikan di RSUD Dr. Harjono, bukan mobil, bukan mobil, tapi mesin PCR. Ini katanya satu hari bisa mengetes 200, tapi kadang-kadang kan itu teorinya, ini praktiknya belum tahu mas ya. Sehari bisa mengetes 200, dan konon waktunya itu hanya 4 jam untuk mengetahui hasilnya. Dedy Liento dari Ponorogo, Jawa Timur, melaporkan.